Polda Kalimantan Utara terus membongkar kasus oknum polisi miliarder berpangkat BRIP2 berinisial HSB. Setelah menyita puluhan haset, HSB bernilai ratusan miliar rupiah, satu jenis mobil jenis SUV miliknya juga disita pihak berwajib. Ini adalah tiga unit ekskavator, dua truk, dan satu mobil Fortuner milik HSB yang telah disita tim ditreskrim sus Polda Kaltara. Sejumlah perang bukti ditempatkan di Mapolda Kalimantan Utara di Kabupaten Bulungan. Sebelumnya, Polda Kaltara juga telah menyita dua mobil yakni Toyota Alphard, Honda Civic, satu rumah mewah, dan 11 kapal cepat, serta 17 kontainer baju bekas bernilai lebih dari 9 miliar rupiah. Ditereskrim sus Polda Kaltara akan terus mendalami kasus ini. Untuk adu dari ini yaitu adanya terjatuhal pemeriksaan terhadap saksi atas nama Haji Karlan. Amanesha selaku dirut PT. BTM dan Haji Hidayat selaku meja teknik, dilakukan pemeriksaan jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah di Bores Bulungan. Selain itu, polisi juga masih mengejar 4 unit kapal cepat HSB dari 11 unit yang telah diamankan saat ini. Terkait kasus, HSB kemungkinan dikenakan pasal berlapis. Sementara untuk kasus juga narkoba di 17 kontainer, Polda Kaltara akan memeriksa kembali dengan bantuan bar es krim Polri dengan menggunakan peralatannya yang lebih canggih. Dari Bulungan Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, TV One mengabarkan.